Satuan Lalu Lintas Pores Bengkayang akan menyiagakan personil prioritas pengaturan lain untuk mengatasi jika terjadi kemacetan di Kabupaten Bengkayang. Pengaturan Lalu Lintas akan dilakukan dengan sistem buka-tutup di setiap titik kemacetan. Sejumlah personil Satlantas Pores Bengkayang terus bersiaga mengatur Lalu Lintas penyebut Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pengamanan arus lalu lintas disiagakan di titik-titik padat dengan sistem buka-tutup. Seperti di wilayah kota Bengkayang dan wilayah Posisir, Kecamatan Sungai Raya, Kepulauan, Kasat Lantas Pores Bengkayang, Ibtu Sagidun menjelaskan pengaturan lain sistem buka-tutup jalur diberlakukan karena tidak ada rekayasa lalu lintas. Menurutnya pengaturan Lalin juga akan disiagakan ketat di tempat wisata. Kita buka-tutup karena kita tidak ada rekayasa lalu lintas. Di mana persimpangan atau kepada talu lintas kita lihat pengaturannya apabila memang terjadi kepadatan di satu sisi, maka satu sisi akan ditutup untuk melancarkan arus yang padat. Nah demikian juga pengamanan-pengamanan di tempat-tempat ibadah sistem buka-tutup dan pengamanan di tempat wisata alam. Ibtu Sagidun menambahkan sesuai spin Kapolres Bengkayang jumlah personil yang diturunkan saat pengamanan Natal dan Tahun Baru di Bengkayang sebanyak 95 personil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.